Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, ini kan sebenarnya kalau kita melihat agak berbeda ya. Prabowo yang datang misalnya ke rumah Pak S.B. di CKS Bogor, sama datang dari Solo ke Pacitan kan lumayan jauh ya. 3-4 jam. Belum lagi Pacitan ini kan basis suaranya demokrat begitu ya. Masa iya nggak ada isinya dalam pertemuan tersebut gitu loh Mas. Apakah memang ada nih, oke lah, lo gabung deh ke Koalisi Perubahan atau mungkin tawaran-tawaran lainnya yang bisa Mas Adi baca? Mungkin kalau kita menggunakan dialog imajinatif, Prabowo ketika datang akan bilang ke S.B. Bro, ini kok sepi banget tak ada hidangan. Kan begitu kan kira-kira. Tapi faktanya loh Mas Adi kita nggak ngada-ngada kan. Sementara dirimu waktu ahlal-bihala dengan Anis, wah penuh dengan gegap gembita, makanan banyak dan begitu akrab. Mungkin itu dialog imajinatifnya. Kalau kita bisa bayangin gitu ya. Tapi memang kesan bahwa kemarin ini sangat kaku itu tidak bisa dibantah. Duduk ngejauhan, ngomongnya. Social distancing. Betul, social distancing atau apapun. Tapi pada prinsipnya ini kan komunikasi awal, setelah 2019 yang lalu terjadi deadlock lah. Dukungan politik antara Demokrat ke Prabowo itu kan diberikan secara terpaksa. Bukan karena lillahi ta'ala, kata pun karena dia ikhlas gitu ya. Karena Demokrat tidak memberikan dukungan politik di 2019, kan terancam tidak bisa ikut pemilu-pemilu selanjutnya. Jadi ini babak awal yang saya kira memang akan mengonsolidasikan apakah tawaran-tawaran politik yang dibawa oleh Prabowo Subianto kepada ASB itu akan diterima ataupun tidak. Tapi saya kira luka politik Partai Demokrat 2019 yang lalu. Masih ada. Itu belum sepenuhnya hilang ya. Ketika mereka cukup kecewa, AHY tidak dipilih sebagai cowapres yang bisa mendampingi Prabowo Subianto. Prabowo jauh lebih memilih Sandiaga Uno, yang dianggap memiliki logistik yang cukup luar biasa. Itu kan tuduhan Nadi Arif kan. Karena ini yang sebenarnya jauh lebih mengumumkan, sehingga Prabowo Subianto harus roadshow dari Jakarta ke berbagai tempat, ujungnya di Pacitan. Itu kan tempat spesial, Pak. Kampung Alaman, ada museum SBY dan Ibu Ani. Itu adalah sesuatu yang sebenarnya ingin ditunjukkan bahwa Prabowo dalam konteks ini serius membangun komunikasi politik dengan sejumlah tokoh yang memang punya pengaruh penting di negara ini. Atau jangan-jangan memang ada misi khusus di luar soal Pilpres. Karena orkestrasi... Ada punya datanya, ini infonya mungkin. Ya kan, kita dialog imajinatif ini. Mungkin juga kan kita tahu bahwa Prabowo ini kan cukup dekat dengan Jokowi. Bahkan mendapatkan endorsement terkait dengan Pilpres. Jangan-jangan memang orkestrasi politik yang dilakukan oleh Prabowo ini juga diketahui. Jokowi adalah sosok messenger dalam hal ini? Betul. Kan orkestrasi Prabowo pasti diketahui oleh Jokowi. Termasuk bertemu dengan sejumlah partai politik non-pemerintah yang saat ini tergabung dalam koalisi perubahan. Bukan tidak mungkin Demokrat ingin ditawarkan untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Saat ini? Saat ini atau? Saat ini kan sekarang ada momentum reshava. Ketika ada salah satu menteri dari Nasib. Menteri enggak berapa bulan, Mas Adi? Setahun, setengah. Oke, setengah. Ini luar biasa sebagai kapitalisasi dalam pejabat publik yang bisa dimainkan oleh Partai Demokrat. Jangan-jangan ini juga bisa disampaikan. Atau, Mas Adi, ini cara Prabowo untuk memperlihatkan bahwa ia ingin lepas dari bayang-bayang Jokowi begitu? Mungkin enggak? Ya, mungkin enggak. Sebaliknya justru. Tapi bagi saya, untuk saat ini agak rumit ya. Karena habis ketemu dengan Gibran dan mendapatkan dukungan relawannya, itu kan bukan perkara gampang untuk melepaskan dari Jokowi. Jadi, saya membayangkan orang seperti Prabowo, sekalipun beda partai dengan Jokowi. Ini selalu berharap mendapatkan endorsement dari Jokowi. Padahal, saya selalu mengatakan ke teman-teman pendukung Prabowo dan Gerindra, jangan pernah berharap dukungan dari Jokowi. Itu di PHP, Pak. Kenapa di PHP? Jokowi itu PDIP. Bisa jadi Presiden, bisa jadi Wali Kota, bisa jadi Gubernur. Itu PDIP. Anaknya jadi Wali Kota dari PDIP. Mantunya jadi Wali Kota dari PDIP, bukan yang lain. Tapi isi hati siapa yang tahu? Kecuali Presiden ingin pisah jalan di 2024. Makanya ketimbang nanti gagal move on, berharap dukungan dari Jokowi, tapi nggak terjadi. Yang mending siapkan aja sekalangan. Bahwa di 2024, Prabowo dengan atau tanpa dukungan Jokowi sekalipun harus siapkan. Meskipun angkanya tidak terlalu besar seperti layaknya di 2019, karena relawan Jokowi yang masih solid itu bisa diprediksi 17% di 2024 ya, Mas Adi. Apalagi misalnya PDIP juga bikin begitu banyak relawan-relawan di berbagai tempat. Anies pun, Prabowo pun juga bikin relawan di mana-mana. Kalau melihat aksentuasinya, relawan memang tidak terlampau signifikan untuk kepentingan 2024. Karena poros-poros politik ini juga di backup oleh begitu banyak relawan-relawan yang lain. Kita tinggalkan sejenak mengenai ini, tapi saya mau ke Mbak Monika. Mbak Monika kan yang kemarin menarik adalah pertemuan dari Prabowo dan juga SBY membahas mengenai lukisan. Walaupun nggak membahas mengenai makanan ya. Di mana lukisannya, Di? Lukisan katanya, Fika. Saya nggak ada di situ ya. Nggak ada lukisannya. Nah, membahas mengenai lukisan ini ada makna yang juga bisa dibaca nggak oleh Mbak Monika? Jadi, kalau kita lihat durasinya ini cuma satu jam. Tidak ada makanan. Terus kemudian settingnya seperti itu, tadi ada sesuatu yang disampaikan secara serius. Kebanyakan partai yang ikut, mendampingi, dan lain sebagainya. Tidak ada. Dan kemudian, kalau berarti kan esensinya adalah pertemuan di dua meja bundar itu. Nah, kemudian Fabio tadi juga pada saat off-air sempat kita ngobrol mengenai akrab loh Mbak. Akrab. Sampai luar gitu ya. Kita lihat dari gambar video itu kan. Nganterin Pak Prabowo itu sampai kayak mau ikut masuk ke dalam mobilnya. Betul. Gitu loh. Secara gestur ya Pak Seba. Jadi, kemudian ketika dari dalam ke luar, saya mengamati caranya berjabat tangan. Ini ya, tuh diantri, dipegang pundaknya. Ayo masuk gitu kan, kesannya gitu ya. Masuk ke mana nih? Ke mobil ya, Fia. Ini apa yang akrab Mbak Monika membacanya? Jadi, sebelum masuk ke mobil, ketika mau berpisah, ini berjabat tangan. Berjabat tangan, coba. Pak Prabowo-nya begini. Ini political handshake. Artinya apa Mbak, kalau salamannya begitu? Artinya kalau salaman seperti ini, ini adalah memberikan dukungan nih. Berarti artinya ada message tadi yang di dalam, yang disampaikan. Dan dipegang juga pundaknya sama Pak SBY. Ini kan berarti memperkuat misi yang di dalam tadi. Yang kita bilang dialog imajinatif itu kan. Kita mau ngawang-ngawangin dulu, nggak apa-apa. Kemudian ketika masuk ke mobil, ini kemudian berbalas Pak SBY dengan menepuk. Menepuk ini artinya berbagai macam tafsir. Kita bisa mengatakan bahwa oke dipertimbangkan. Atau tegukanlah. Sudahlah gitu ya. Jalan-jalan begitu kan. Kalau lukisan sendiri, nggak ada maknanya. Atau memang hanya mungkin karena di situ ada museum SBY ini. Jadi kayaknya memang namanya juga museum ya. Nah, kita juga tidak tahu karena tidak ada foto-fotonya juga. Mungkin sekedar melihat pada saat masuk. Oke. Baik. Sekianlah dialog imajiner kami pada pagi hari ini. Tapi yang jelas kan, apapun itu, ya analisa-analisi ini sampaikan dari para mereka yang memang memiliki background ilmunya. Betul. Ya kan begitu. Mas Adi Prajitno, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Adi. Pak Monica, terima kasih. Kita juga masih menanti mungkin ada pertemuan-pertemuan selanjutnya yang bisa ditelah. Ada sentuhan-sentuhan apa lagi berikutnya? Dan hidangan-hidangan apa lagi berikutnya?